Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia, hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri. Saat Anda mulai berjalan di jalan, jalan akan muncul. Ini jalan Anda dan milik Anda sendiri, orang lain mungkin berjalan bersama Anda tetapi tidak ada yang bisa menjalaninya untuk Anda. Carilah kebijaksanaan yang akan melepaskan ikatan Anda, carilah jalan yang menuntut seluruh keberadaan Anda. Apa yang Anda cari, sedang mencari Anda, alam semesta tidak berada di luar Anda, lihatlah ke dalam diri Anda, semua yang Anda inginkan, sudah ada pada Anda. Tugas Anda bukanlah untuk mencari cinta, tetapi hanya untuk mencari dan menemukan semua penghalang dalam diri Anda, yang telah Anda bangun untuk melawannya. Jalanilah hidup seolah-olah semuanya dicurangi untuk mendukung Anda, raih kesempurnaan diri sendiri, sehingga Anda tidak jatuh ke dalam kesedihan dengan melihat kesempurnaan pada orang lain. Hatimu sebesar lautan, temukan dirimu di kedalamannya yang tersembunyi. Pusat hati Anda adalah tempat kehidupan dimulai, tempat paling indah di dunia. Satu-satunya kecantikan yang abadi adalah kecantikan hati. Kekuatan terbesar kita terletak pada kelembutan dan kehalusan hati kita. Jika cahaya ada di hatimu, kamu akan menemukan jalan pulang. Luka adalah tempat di mana cahaya memasuki Anda. Anda harus terus menghancurkan hati Anda sampai terbuka. Rasa sakit yang Anda rasakan ini adalah pembawa pesan, dengarkan mereka. Apa yang menyakitimu, memberkatimu, kegelapan adalah lilin Anda. Ada lilin di hatimu siap untuk dinyalakan. Ada kekosongan dalam jiwamu, siap untuk diisi. Anda merasakannya bukan? Segala sesuatu yang dibuat indah dan adil, dibuat untuk mata orang yang melihat. Bakarlah semangat hidup Anda, carilah mereka yang mengipasi api Anda. Setiap saat api berkobar, itu akan membakar seratus selubung dan membawa Anda seribu langkah menuju tujuan Anda. Abaikan hal-hal yang membuat Anda takut dan sedih yang menurunkan Anda kembali ke arah penyakit dan kematian. Jangan bersedih, apapun yang hilang akan datang dalam bentuk lain. Dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda lakukan, jatuh cintalah. Anda dilahirkan dengan sayap, mengapa lebih suka merangkak melalui hidup? Mengapa saya harus tidak bahagia, setiap parsel dari keberadaan saya sedang menakar penuh? Mengapa Anda tinggal di penjara ketika pintu terbuka lebar? Berhenti bertingkah begitu kecil, Anda adalah alam semesta dalam gerakan gembira. Selalu ingat, kamu lebih berani dari yang kamu yakini, lebih kuat dari yang terlihat, lebih pintar dari yang kamu pikirkan, dan dua kali lebih cantik dari yang pernah kamu bayangkan. Saya ingin bernyanyi seperti burung bernyanyi, tidak khawatir tentang siapa yang mendengar atau apa yang mereka pikirkan. Ketika dunia mendorong Anda berlutut, Anda berada dalam posisi yang sempurna untuk berdoa. Kosongkan diri dari rasa khawatir, pikirkan siapa yang menciptakan pikiran. Biarkan diri Anda diam-diam ditarik oleh tarikan aneh dari apa yang benar-benar Anda sukai. Itu tidak akan menyesatkan Anda. Kata-kata adalah dalih, adalah ikatan batin yang menarik satu orang ke orang lain, bukan kata-kata. Angkat kata-kata Anda, bukan suara, hujan yang menumbuhkan bunga, bukan guntur. Apa yang ditanam dalam jiwa setiap orang akan bertunas. Sangatlah sedikit yang tumbuh di batu bergerigi, jadilah tanah, jadilah hancur, sehingga bunga liar akan muncul di tempat Anda. Lupakan keamanan, hiduplah di tempat yang Anda takuti untuk hidup. Segala sesuatu tentang kemarin telah berlalu dengan kemarin. Hari ini perlu untuk mengatakan hal-hal baru.